Intro Nah, Layla Tunuk Kaudara Itu adanya hanya satu kali satu tahun Jangan sampai kita ketinggalan Disini para hatirin diterangkan dalam kitab Lato'iful Ma'arif Lil'imam Ibn Rojab Bahwa Al-Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali r.a Meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad s.a.w Bahwa orang, barang siapa Yang datang kepadanya bulan Ramadhan Dia dalam keadaan sehat Dan beragama Islam Kemudian melakukan delapan langkah Sehat, melakukan ibadah puasa Jelas agamanya Islam Mudah-mudahan kita Islam dunia akhirat Sampai Khusnul Khotimah Keluar dari alam dunia membawa Iman is Khusnul Khotimah Orang yang dalam bulan puasa Melakukan delapan langkah Pertama Soma Naharohu Siang harinya melakukan ibadah puasa Malam harinya Sola Wirdan Min Lailihi Sola Tera Terape Kemudian Jaga Matanya Jangan memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Yang keempat Menjaga Auratnya Yang kelima Wa Hafidho Lisanahu Jagali Lisan Iya Tadi kalau Lisan dah dijaga Bohong ya ancur puasanya Ini untuk mendapatkan Lailatul Odara Kemudian yang keenam Yaitu Hafidho Yadahu Tangannya dijaga Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif Jangan mengambil milik orang lain Yang ketujuh Wa Hafidho Ala Solatihi Fil Jama'ah Usahakan solatnya Jama'ah Solat lima waktu Jama'ah Terutama khusus untuk orang laki-laki Yang ke delapan Wa Bakkaru Ila Jum'atihi Perangkat Jum'atnya lebih awal Itu calon-calon yang akan mendapatkan Lailatul Odara Orang yang melakukan delapan langkah ini Akan diberi oleh Allah SWT Keistimewaan Empat keistimewaan Empat keistimewaan Yang pertama Fakot soma syahr Puasanya satu bulan diterima oleh Allah Yang kedua Wastakmalal ajar Pahalanya sempurna Yang ketiga Idraku Lailatul Qadar Akan mendapatkan Lailatul Sebab Lailatul Qadar kita tidak tahu para hakim Mungkin malam 21 Mungkin malam 23 Mungkin malam 25 Mungkin malam 27 Mungkin malam 29 Mungkin di malam genap Kita tidak tahu Kemungkinan di awal Ramadan Kita tidak tahu Tapi kalau kita sudah melakukan seperti ini Dikondisikan oleh Allah Di saat Allah menentukan Lailatul Qadar Keadaan kita dalam keadaan yang terbaik Mendekatkan diri kepada Allah Mendapatkan Lailatul Qadar Orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar Itu kayak Ibadah Ibadah murni 83 tahun Allah 83 tahun Kalau tiap tahun kita melakukan seperti ini Tiap tahun dapat Lailatul Qadar 10 tahun saja Berarti kita sudah mendapatkan ibadah 830 tahun Murni Allah Inilah yang menjadikan umat Islam Umurnya pendek-pendek Tapi surganya tinggi Tinggi Allah Mudah-mudahan termasuk kita semua Kemudian Orang yang melakukan seperti ini Faza Bija izatir rob Akan mendapatkan pahala dari Allah Yang luar biasa Baik di dunia Atau Di Akhirat Masih dalam kitab Lata'iful Ma'arif Diterangkan oleh Sohabat Ka'ab Sohabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ini penting sekali Para hadirin Supaya ibadah puasa kita Diterima oleh Allah Sohabat Sa'ad Mengatakan Mansoma Ramadhan Barang siapa yang melakukan Ibadah puasa Bulan Ramadhan Wa huwa Yuhaditu nafsahu Ngomong sama dirinya sendiri Innahu Iza Aftara Ba'dah Ramadhan Sesungguhnya Nanti kalau sudah keluar bulan Ramadhan Aku akan berusaha Untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksyiat Orang ini akan dimasukkan ke dalam surga Mudah-mudahan kita semuanya Sebaliknya kata beliau Orang yang melakukan ibadah puasa Kemudian ngomong sama dirinya sendiri Nanti kalau sudah selesai bulan Ramadhan Kita akan kembali kepada maksyiat lagi Puasanya tidak akan diterima oleh Allah Masalah ngomong maksyiat Manusia tidak bisa lepas dari maksyiat ya Pak Ya Tidak bisa Yang namanya manusia itu tempatnya maksyiat Kulubani Adama Khotoun Kata Rasulullah Setiap anak Adam itu Rawan berbuat dosa Orang yang berbuat dosa Mesih dikatakan oleh Rasulullah Wa khairul khotain Sebaik-baik orang yang berbuat salah Sebaik-baik orang yang berbuat dosa Atau wabun Yang rajin tobat kepada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabun Assalamualaikum warahmatullahi wabun Assalamualaikum warahmatullahi wabun Assalamualaikum warahmatullahi wabun Assalamualaikum warahmatullahi wabun